Siapa nama Anda? Selaku orang dewasa, sebagai guru, wajib memberikan panutan terhadap anak didiknya dalam bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Atmosfer ini terasa di lingkungan sekolah J.P. Montessori. Peserta didiknya mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, sudah bisa membina dirinya. Dengan mengembangkan kreasinya melalui kegiatan yang diadakan di sekolah. Kedepannya, saat anak-anak sudah dewasa, mereka bisa membina kesatuannya untuk membangun dan membina keluarga. Dari situlah mereka berangkat menjadi masyarakat madani. Lalu seperti apa pendidikan dasar dan metode pendidikan J.P. Montessori ini? Berikut penuturan Kepala Sekolah TK J.P. Montessori, Ririn. Anak-anak usia dini tidak bisa langsung diajarkan bagaimana belajar secara intelektual atau belajar bagaimana mengenal huruf, angka yang pasti pertama kali diajarkan adalah kecerdasan emosional, yaitu bagaimana kita berbuat baik, berperilaku baik, sopan, dan lain-lain. Kepala Yayasan J.P. Montessori, Dr. Randa Tini, juga menyampaikan konsep Montessori sangat menyenangkan dan membuat anak merasa belajar di rumah sendiri. Di mana Montessori ini membentuk satu rumah, seperti rumah sendiri belajar. Lingkulannya dibuat seminimal mungkin seperti di rumah. Jadi anak-anak mulai dari rumah itu berangkat dengan senang hati, dengan semangat untuk belajar. Sekolah ini juga menerapkan kegiatan yang berimbang, baik kegiatan belajar mengajar secara informal dan non-formal. Dalam kegiatan informalnya, J.P. Montessori sudah bisa dibanggakan karena berhasil meraih juara satu dalam lomba O2SN. Tanpa mengurangi prestasi peserta didiknya dalam bidang pendidikan, kreasi anak secara motorik juga digerakkan melalui kegiatan intrakurikuler seperti Mersing Band, Pianika, Angklung, Melukis, Komputer. Sedangkan untuk ekstrakurikuler seperti Tekondo, Futsal, Art & Craft, Studio Band, Tradisional & Modern Dance, Ilham Suitano, UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan saat berkesempatan berkunjung ke sekolah J.P. Montessori menyampaikan apresiasinya pada J.P. Montessori yang sudah menerapkan kegiatan berimbang tersebut. Kegiatan saya untuk sekolah J.P. Montessori ini termasuk kegiatan non-formal ya. Kalau kegiatan non-formalnya mereka sudah cukup bisa dibanggakan. kemarin kita sudah ada lomba O2SN, OSN. malah saya mendapat kabar sekolah ini mendapatkan sebuah arah satu untuk kegiatan itu. Ini artinya kegiatan dinas pendidikan pada hari ini bagian dari ekstra kurikuler tidak mengurangi prestasi anak-anak dalam bidang pendidikan. Saya ingat sekali pada saat kalau kita sebagai guru tenaga pendidik di sekolah, pada saat anak kita pulang, kita nggak harus bertanya kepada mereka berapa nilai ulangan kamu hari ini. Tapi lebih baik kita bertanya apa perbuatan baik apa yang sudah kamu lakukan di sekolah. Artinya ini bisa mengangkat kegiatan emosional dia. Harapan dinas pendidikan kedepannya ilham menyampaikan generasi bangsa bisa cerdas secara emosional dan cerdas secara intelektual. Sesuai dengan mutu JPM, Smart, Kreatif, Independent. Disertai Senyum Sapa Santun yang merupakan slogan 3S Sekolah Jaya Plus Montessori. JPM, Smart, Kreatif, Independent. Nita Malano, Kota Tangerang Selatan, melaporkan untuk CTV Network.